Halo bosku, jumpa lagi di channel youtube DS Airbrush Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips mengatasi kap atau bodi motor yang pecah atau patah Banyak cara untuk mengatasi bodi motor yang pecah Oke bosku, langsung saja kita simak videonya Oke, langkah yang pertama alat yang kita gunakan adalah solder Fungsinya untuk melumatkan bagian bodi motor yang pecah Dan anak hekter, fungsinya untuk memperkuat bagian bodi yang pecah Kemudian anak hekter ini kita tanamkan ke dalam bodi yang pecah Oke bosku, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan Ikuti terus tutorial, trik, dan cara-cara pengecatan dan airbrush di channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jika video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-teman lainnya Dan terima kasih yang sudah mampir di channel ini DS Airbrush akan terus berbagi tentang semua proses-proses pengecatan dan airbrush Terima kasih telah menonton! 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 Oke bosku, setelah antara pecahan bodi motor ini kita lumatkan dengan solder Langkah selanjutnya anak hekter kita tanamkan Lalu kita solder kembali sampai anak hekternya masuk ke dalam antara pecahan bodi motor ini Terima kasih telah menonton! 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 bukan proses pendempulan setelah dempulnya kering dan keras kita lakukan pengamplasan kembali dan keringkan setelah kering langkah terakhir kita ke proses epoksi kita semprotkan tipis-tipis saja merata ke semua bidangnya proses ini sama seperti pengaplikasian epoksi seperti biasa oke bosku setelah epoksi kering kita lakukan proses pengamplasan kembali fungsinya untuk meratakan dan menghaluskan media agar nanti saat pengaplikasian ke warna intinya hasilnya lebih maksimal dan seperti ini hasil dari tahap-tahap melakukan atau memperbaiki bodi motor yang pecah semoga video ini bermanfaat dan salam satu angin kompresor sekian dari saya DS airbrush sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang pengecatan dan airbrush terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati